Nah, di era yang serba digital sekarang, penggunaan e-wallet memang sering digunakan sebagai alat transaksi untuk membeli segala sesuatu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftarkan salah satu e-wallet, yaitu dana ya. Untuk bagaimana cara mendaftarnya, apa-apa saja yang perlu disiapkan, mari kita bahas. Oke, baik. Untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mendaftar di aplikasi dana, kita download dulu aplikasinya di Playstore ya. Aplikasinya kurang lebih seperti ini, tinggal kalian tuliskan saja dana, lalu kalian pilih dana dompet digital pada bagian ini. Tinggal kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini berhubung saya barusan saja mendownload, jadi tampilannya uninstall dan buka ya. Tetapi jika kalian belum memiliki aplikasinya ini, nanti tinggal kalian pilih saja install sampai installnya selesai seperti itu ya. Jika installnya sudah selesai, langsung saja kalian klik buka. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, yaitu kita diminta untuk mengisikan nomor handphone yang kita ingin daftarkan di aplikasi dana ya. Sebelum kalian memasukkan, di bagian atasnya ini, ini kan ada beberapa artikel yang bisa kalian baca ini. Yang pertama, dompet digital untuk kamu, simpan uang serta kartu debit, kredit, dan lain sebagainya. Jika kalian geser ke kanan, ada bayar apapun, jadi mudah, belanja di merchant, tinggal sekian kris, mau bayar online, tinggal kirim uang. Nah, ini memang untuk salah satu e-wallet yang bisa untuk membayar all payment ya. Lalu selanjutnya, yaitu selalu aman dengan dana, dana protection menjaga uang sekaligus data kalian. Nah, itu beberapa keterangan dari aplikasi dananya. Oke, langsung saja kalian masukkan nomor handphone yang ingin kalian daftarkan di aplikasi dana ini. Jika sudah kalian masukkan, tinggal kalian klik saja lanjut. Selanjutnya akan muncul seperti ini, dapetin yang terbaik dari dana. Nah, izinkan dana mengakses lokasi untuk mendapatkan yang pertama perlindungan dan mendeteksi saat orang lain mencoba masuk ke akun kamu. Dan lain sebagainya. Ini tinggal kalian klik izinkan. Nah, selanjutnya kalian akan diminta untuk membuat pin kalian ya. Ini tinggal kalian sesuaikan saja kalian ingin membuat pinnya seperti apa. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Aktifkan untuk paski. Ini memungkinkan kalian untuk login lebih mudah ya. Yaitu kalian bisa menggunakan wajah, sidik jari, ataupun pola. Ini terserah kalian. Kalian ingin memasukkan atau mengaktifkan atau tidak, terserah ya. Ini coba saya klik lain kali saja. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Yaitu keamanan dobat digital. Kalian diminta untuk memilih pakai rekomendasi keamanan yang disediakan oleh dananya. Atau kalian bisa memilih minta pin untuk semua transaksi yang kalian lakukan di dana ini. Ini terserah, bisa kalian pilih saja. Nah, setelah kalian memilih bagaimana cara mengatur keamanan kalian. Lalu akan muncul seperti ini. Kamu bisa mengganti pengaturan keamananmu kapanpun di sini pada bagian SmartPay. Nah, ini langsung saja kalian klik mengerti. Nah, selanjutnya kalian sudah mulai bisa menggunakan akun di aplikasi dana kalian. Nah, cukup mudah ya untuk mendaftar aplikasi dana ini. Jadi, kalian hanya memerlukan nomor handphone yang kalian perlu daftarkan di aplikasi dana ini. Selebihnya kalian ikutin saja langkah-langkahnya sampai kalian bisa masuk atau login di aplikasinya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa mulai melakukan segala transaksi melalui aplikasi atau akun dana kalian ya. Contohnya di sini, di bagian beranda, kalian bisa untuk membayar menggunakan dana ini pada bagian scan ER yaitu Pindai. Ini tinggal kalian klik saja. Lalu, kalian arahkan kamera kalian ke kode QR untuk melakukan pembayaran. Atau kalau seumpama kalian mau melakukan isi saldo. Nah, isi saldonya bisa dari mana saja. Tinggal kalian klik saja isi saldo tadi. Lalu, kalian bisa memilih kalian ingin melakukan isi saldo melalui transfer bank atau melalui kartu pembayaran. Atau kalian juga bisa mengisi saldo melalui agen Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Nah, setelah informasi isi saldo, kalian juga bisa mengirimkan uang melalui fitur kirim ini. Lalu, kalian juga bisa di bagian fitur saya atau menu saya, itu ada verifikasi akun. Nah, verifikasi akun ini, seumpama jika kalian klik, ini adalah kalian mendaftarkan akun kalian ke premium ya. Kalian nanti akan diminta untuk memverifikasi KTP kalian. Jadi, pastikan KTP yang ingin kalian daftarkan nanti, jika kalian ingin mau mendaftarkan ya, itu pastikan bahwa KTP kalian belum pernah kalian daftarkan di aplikasi atau akun dana ini. Supaya pengajuan kalian bisa berhasil atau diverifikasi ya. Nah, untuk di bagian atas, di bagian yang belum ada gambarnya ini ya, ini adalah foto profil kalian. Itu bisa kalian ubah gambarnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Tinggal kalian klik saja, lalu kalian tinggal pilih gambar mana. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya, jika sudah berhasil kalian ubah, maka foto profilnya akan berubah sesuai gambar yang kalian pilih tadi. Lalu di bagian fitur saya ini, jika kalian scroll ke bawah, ini ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan untuk men-setting akun dana kalian. Mulai dari pengaturan profil, lalu pengaturan keamanan, lalu akun yang terhubung, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian klik atau kalian buka sendiri untuk sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kurang lebih itu tadi ya, untuk bagaimana cara mendaftarkan akun e-wallet, yaitu dana. Caranya cukup mudah ya, kalian tinggal memasukkan nomor handphone kalian saja, lalu kalian ikuti langkah-langkahnya sampai dengan selesai seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah bisa mulai bertransaksi segala macam ya, atau all payment. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Terima kasih sudah menonton, see you next video.